Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini Boleh Anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa kita akan mempraktekan Bagaimana cara berwudunya orang yang sakit Sebelumnya Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Membolehkan untuk tayam mom Bagi orang yang sakit Dengan ketentuan apabila dia tidak memungkinkan Untuk menggunakan air Misalnya jika dia menggunakan air Maka sakitnya akan bertambah parah Atau bisa membahayakan dirinya Namun selama menggunakan air Tidak memberikan efek dan pengaruh yang Besar bagi pasien Bagi orang yang sakit Maka mereka tetap kembali kepada Cara bersuci yang asal Yaitu berwudu dengan menggunakan air Dan tidak diperbolehkan untuk tayam mom Kecuali jika dalam kondisi Tidak memungkinkan untuk menggunakan air Karena akan menimbulkan bahaya Kita akan mempraktekan bagaimana Cara wudunya orang yang sedang sakit Di atas ranjang Yang pertama Anda bisa sediakan Sebuah anduk yang kering Yang nanti fungsinya adalah Untuk menyerap tetesan-tetesan air Ketika kita Mewudukan orang yang sakit Kemudian yang kedua Yang perlu kita sediakan adalah Air yang suci Bisa Anda gunakan Spray sebagai alat bantu Untuk memberikan air Ke orang yang sakit Kemudian berikutnya Anda sediakan sebuah Baskom Yang nanti digunakan Untuk menampung Air Setelah dia berkumur Kenapa kita sediakan Baskom Karena yang namanya Air berkumur Keluar dari Mulut Dan disitu Tentu saja Ada banyak bakteri Maka kita sediakan Tempat Baskom Bukan dibuang di Anduk Kemudian kita sediakan Air Dengan Wadah gelas Kita manfaatkan nanti Untuk Berkumur Baik Kita mulai Dengan Mencuci kedua tangan Anda bisa perhatikan disini Pasien menggunakan infus Dan bagian yang Ditutupi Dengan Plaster infus Sebaiknya kita hindari Dari air Sehingga nanti Cukup yang dibasai adalah Semua permukaan kulit Yang disitu tidak ada Plasternya Baik Mencuci kedua tangan Silahkan digabungkan Kedua tangannya Kemudian kita Semprotkan air disini Ditampung Dan langsung digunakan Untuk mencuci kedua tangan Sambil diselas-selai jari Dan jangan lupa Punggung tangan Harus basah Jika Anda merasa Bahasanya ini Belum basah Anda bisa ulangi lagi Maksimal sampai Tiga kali Punggungnya Dibasahi Punggung yang Kiri Jika Anda merasa Semuanya sudah basah Ada air yang Mengalir disini Maka itu sudah Cukup untuk disebut Mencuci kedua tangan Karena ada Dua gerakan Dalam wudhu Ada mencuci Ada mengusap Bedanya apa Kalau mencuci Ada air yang Mengalir di anggota wudhu Sementara kalau mengusap Hanya menggunakan Titik-titik air Yang menempel Di tangan kita Kemudian Selanjutnya Setelah selesai Mencuci kedua Telapak tangan Maka kita berkumur Kita siapkan Sebuah baskom Untuk menampung Buangan air kumur Kemudian Kita minta Kepada pasien Orang yang sakit Untuk berkumur Bisa langsung diminum Berkumur Buang Baskom Lalu Kita tuangkan Ke Tangan kanan Atau tangan kiri Yang memungkinkan Jika tangan kanan Tidak memungkinkan Banyak bergerak Bisa menggunakan Tangan kiri Digunakan untuk Menghirup Air ke dalam hidung Cukup sekali Jika Anda bisa pastikan Semuanya telah Basah Selanjutnya Kita Mencuci wajah Kembali Menggunakan air Yang diwadai Dengan spray Gabungkan Dua telapak tangan Kemudian Berikan air Secukupnya Dan langsung Diusapkan ke wajah Selama ada air Yang mengalir di wajah Sudah cukup Bisa disebut Sebagai mencuci wajah Ketika Kita merasa Masih ada Bagian wajah yang belum basah Kita bisa ulangi Cukup Kemudian Satu gerakan lagi Yaitu untuk cenggot Karena cenggot Bagian Akar-akar cenggot Harus basah Cukup Menggunakan Satu telapak tangan Cukup Kemudian selanjutnya Kita akan mencuci Tangan sampai ke siku Dan dengan tetap Mewas padai Posisi infus Yang ada di tangan Sehingga di bagian ini Nanti kita pertahankan Agar tetap kering Kita awali dengan Tangan kanan dulu Dengan menggunakan Bantuan tangan kiri Baik Jika Anda merasa Ada bagian yang belum basah Maka kita ulangi Sekali lagi Ini dibasahi Di sekitar Infus Harus tetap dibasahi Selanjutnya Tangan kiri Tangan kiri Jika tangan kanan Masih memungkinkan Untuk bergerak Maka bisa menggunakan Bantuan tangan kanan Yang ada infusnya Jika tidak Dibantu oleh Saudaranya Yang memudukan Yang membantu Untuk wuduh Sekali lagi Baik Selesai Di selasai Jarinya Selanjutnya Kita Mengusap Kepala Karena mengusap Maka cukup Menggunakan titik-titik Air yang ada di tangan Sehingga Kita cukup Memberikan sedikit Air di kedua Telapak tangan Digosokkan Kemudian Langsung bisa Diusapkan Dari depan Ke belakang Balik lagi Ke depan Dan langsung Disambung Ke telinga Baik Selesai Selanjutnya Kita akan Mencuci bagian kaki Anduk bisa Ditaruh Di bawah kaki Baik Baik Pasien Bisa Mencuci Sendiri Sementara Kawannya Bisa Membantu Menuangkan Air Atau Bisa Juga Dibantu Disini Pasien Akan Mencuci Kaki Sendiri Kita Awali Dengan Kaki Kanan Jika Tangan Kanan Tidak Mungkin Banyak Bergerak Karena Ada Infus Maka Cukup Bisa Menggunakan Tangan Kiri Baik Bisa Seperti Ini Kita Tuangkan Air Ke Tangan Kiri Atau Bisa Juga Langsung Disiramkan Disemprotkan Ke Kaki Kanan Dan Selanjutnya Kaki Kiri Silahkan Mencuci Kaki Sampai Ke Di Atas Kedua Mata Kaki Ini Akan Lebih Praktis Sehingga Memastikan Semua Bagian Kaki Yang Wajib Dicuci Ketika Wudhu Basah Dan Perlu Diperhatikan Bagian Selah Selah Jari Karena Biasanya Orang Sakit Selah Selah Jarinya Kering Kemudian Jangan Jangan Dilupakan Juga Bagian Tumit Pastikan Basah Cukup Selanjutnya Ke Kaki Kiri Sambil Dibantu Diselah Selah Jarinya Ketika Masih Ada Yang Mengalir Itu Tanda Berarti Dia Dicuci Bukan Diusap Kemudian Pastikan Bagian Tumit Basah Bagian Tumit Baik Cukup Ketika Sudah Selesai Wudhu Maka Pastikan Bisa Membaca Doa Selesai Wudhu Baik Bisa Dilanjutkan Dengan Salat Bisa Dalai Bye Doa Salat Terima kasih.